Umurnya bebatuan Curug Jompong itu umurnya sama, udah diteliti sama para ahli itu sekitar 4 juta tahun, 4 juta tahun, 4 juta tahun. Tentang bebatuan Pak Titi Mahdiar, kalau ada 4 Titi Mahdiar saya salam sama Pak Titi Mahdiar. Salam Pak Titi Mahdiar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kita di Curug Jompong guys, yang sudah lama ya, kita sudah tidak ke sini, sekitar itu kita sudah pernah nge-vlog di bagian Curug Jompong ini. Namun pada waktu itu, saya sendiri tidak tahu sejarah Curug Jompong, rupanya luar biasa guys, ini peninggalan zaman Purwa ya, zaman Purwa, sejarah Bandung, waktu zaman Purwa itu, adanya di sini guys, salah satu peninggalannya adanya di Curug Jompong ini. Terima kasih. Sekitar 125 ribu tahun ya, sekitar 125 ribu tahun itu ada letusan Gunung Sunda Purwa, yang matrianya itu menutupi arus Citarun ke arah sebelah barat, kota Cimahi, ke sana berarti kan, pada larang. Pada larang, iya, Raja Mandala. Nah, akhirnya si arus, si airnya itu, dia kembali lagi ke Danau Bandung, gitu, Danau Bandung Purwa, terus Danau Bandung Purwa, airnya mencari titik yang terendah. Sifat air ya, sifat air. Makin lama terkis, akhirnya jebol kebatuan, makanya ada arus terus ke sana. Hmm, dulunya ya. Makanya sungai Citarun, nggak ada yang lurus, Pak ya. Nggak ada, soalnya dia cari titik yang terendah. Bulak-belok contohnya ya, ini guys yang dibobol ya. Ini kan terowongan, Pak ya. Terowongan. Dibikin terowongan ini tahun berapa, Pak? Bikin terowongan tahun 2017. Tahun 2017 bikin terowongan. Diresmikan? Selesainya, akhir 2019. Diresmikan sama Presiden itu tanggal 29 Januari 2020. 2020. Iya, iya, iya. Diresmikan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Rowongan Anjung namanya. Proyek. Ini fungsinya apa, Pak? Untuk mengurangi banjir Bandung Timur. Sekitaran kota Bandung, Bandung Timur ya. Mengurangi. Iya. Jadi kan dulu mah sering terendam. Karena di... Balai Endah Dayokolo. Iya, benar, Pak. Balai Endah Dayokolo. Balai Endah Dayokolo. Apalagi kalau ciri hujan tinggi mah daerah Balai Endah Dayokolo kan sering terendam sampai seminggu. Iya, apalagi sekarang sudah ada perowongan nanjung itu. Genangan masih ada cuman cepat surut. Iya, benar. Sampai 4 jam. 4 jam cepat surut. Ada genangan tapi cepat surut. Kalau dulu... Dulu sih, Pak. Iya, Pak. Pakai keretek kalau berangkat kerja ini. Karena banjir itu sampai seminggu, 4 hari. Kalau sekarang... Malam-malam banjir. Siangnya jalan sudah bisa dilewatin. Karena ada terowongan nanjung itu. Kesatunya ada terowongan dan ada ini juga. Sekarang ini banyak kayak... Retensi air. Kolam air retensi. Iya, benar, Pak. Kolam retensi sekarang dibikin sama pemerintah untuk menanggulangi itu. Menggulangilah kalau banjir mana ada. Itu programnya citarum-harum, Pak, ya? Iya, citarum-harum. Citarum-harum. Berawalnya citarum-harum ini membuka perowongan ini, guys. Nanti kita kesana ya. Terusuri kayak itu. Terusuri. Terusuri. Bapak Asep, eh? Iya. Iya, Bapak Asep ya. Dulu kita pernah nge-vlog ini, Pak, ya? Curug-jompong, Pak, ya? Iya, ke daerah curugnya. Nanti kita coba kesana lagi. Curug-jompong. Curug-jompong. Ini kan curug-jompong itu apa sih, Pak? Bebatuannya. Bebatuannya itu umurnya? Umurnya. Bebatuan curug-jompong itu umurnya sama, udah diteliti sama para ahli itu sekitar 4 juta tahun. Sekitar 4 juta tahunan. Sebelumnya kita udah nge-vlog di sana ya, Pak, ya? Salah satu peneliti yang paling giat itu salah satunya itu Patiti Bahtiar. Yang meneliti teruk bebatuan di Curug-jompong itu? Iya kan orang geologi. Iya bener. Orang geologi, Pak Titi Bahtiar. Itu aktif lah tentang bebatuan Pak Titi Bahtiar. Kalau ada Pak Titi Bahtiar, saya salam sama Pak Titi Bahtiar. Salam. Pak Titi Bahtiar ada salam nih dari Pak Titi Bahtiar. Pak Titi. Pak Asep, penguasa Curug-jompong. Luar biasa. 100 berapa usianya, Pak? Kalau usia bebatuan diperkirakan itu udah 4 juta tahunan. 4 juta tahun ya. Jadi dulu dari Bandung itu akhirnya bukan kesini, Pak, ya? Iya. Arah ke... Arah Raja Manala. Raja Mandala. Ke Wakarta. Karena ada bobolnya Danau Bandung Purba, Jadi ada arus Citarum. Ini mentoknya ke Saguling, Pak. Iya. Saguling, guys. Pengetahuan nih bagi warga Bandung. Warga Bandung nggak tahu semua, Pak, tentang Citarum ini, Pak. Saya juga pernah baca di apa tuh. Kaget juga sih. Si Tarum ini termasuk Sungai Purba. Iya. Rupanya ceritanya sama-sama, Pak Asep. Jadi begitu ya, guys. Bebatuan curup-jumpong dulu mau dihancurin, mau dikeruk. Bebatuan curup-jumpong. Jadi nggak bikin, nggak bikin kerowongan. Oh, dulu sempet nggak bikin kerowongan. Mau ngeruk bebatuan curup-jumpong. Cuman kan itu nggak boleh hilang bebatuan curup-jumpong. Oh, iya, iya, iya. Nah, salah satu yang menentang jangan dikeruk curup-jumpong itu salah satu orang terdepannya itu, Pak Titi, Pak. Iya. Oh, karena itu bebatuan-bebatuan purba yang umurnya jutaan tahun, Pak, ya. Buat-buat nanti anak cucu kita itu nanti ada sejarah. Ini fakta menarik tentang curup-jumpong, guys. Jadi bukan sembarangan curup-jumpong, ya. Melegenda. Udah masuk batuan purba, Pak. Batuan purba, iya, bener. Ngeri juga kita waktu ke sana, Pak, ya. Ya, nanti kita lihat kehidupannya ke tolongannya, keluar air. Iya, kapan-kapan, guys. Kita lihat. Di perowongan ini. Di perowongan Anjung. Di perowongan Anjung. Di perowongan Anjung. Kita nanti menyusuri. Ya, dia sengaja main di area curup-jumpong. Iya. Dulu kan curup-jumpong mah tempat wisatanya orang Belana. Jaman dulu, jaman penjajahan. Jaman penjajahan. Orang Belana itu sering. Refresinya kecering rompong. Makanya, tahun 80-an suka ada masih kunjungan, orang Belana itu sengaja main. Mungkin anak cucu Belananya. Oh. Sengaja main cerita dari orang tuanya mungkin. Kalau di hari Minggu, Pak, di sini rame nggak yang main ke sana, Pak? Lumayan. Masih ada juga, ya? Rupanya berkelas juga, ya Pak, curup-jumpong, ya? Lumayan. Masih ada yang OS, kan? Tapi kebanyakan kita nggak tahu loh, Pak. Sejarahnya itu curup-jumpong itu gimana sih? Setahunya itu? Ya, ini nih. Ini nih. Terowongan Anjung. Terowongan Anjung. Terowongan Anjung. Terowongan Anjung. Terowongan Anjung. Terowongan Anjung. Bagus buat orang. Makanya kan sering orang geologi atau area si. Orang Belanda, orang geologi ya. Orang geologi sering meneliti curup-jumpong. Yang menariknya bebatuannya itu, Pak, ya? Baratus. Rupanya usia di bebatuan di curup-jumpong itu, guys, jutaan tahun, guys. Empat juta tahun. Empat juta tahun. Empat juta tahun. Pantesanlah. Tapi kan orang itu nggak semua pengen tahu asal mula curup-jumpong. Kadang-kadang cuma ada yang main doang. Kemarin pun kita nggak ceritanya nggak nyampe sana lho, Pak. Kita cuma nge-plop keindahannya doang. Ya. Bapak nggak ada cerita ke asal-usul curup-jumpong. Curup-jumpong itu kan dulu, Maaf, bebatuan curup-jumpong itu, Pembatas antara Danau Bandung Purba Barat dan Timur. Bebatuan curup-jumpong T. Dulu nggak ada arus. Nggak ada arus citaru. Purba. Jadi? Jadi si bebatuan atnya bebatuan curup-jumpong deh. Pembatas antara Danau Bandung Purba Barat dan Timur. Saya tahu curup-jumpong dibatasi. Oh, ini sungai Purba, Pak, ya? Sungai Purba. Jadi bobolnya Danau Bandung Purba itu di daerah curup-jumpong. Dulunya? Bobolnya Danau Bandung Purba. Dulu kan kota Bandung danau. Nah, jadi saatnya karena ada arus kadil. Al yang jauh seperti ini. Ini menarik nih, Pak. Buat ini, Pak. Bagus deh. Kalaupun misalkan kedepannya curup-jumpong dipakai tempat wisata, Pak, mungkin lebih, saya pengen mah lebih dikedepankan ke wisata edukasi lah. Wisata edukasinya. Wisata edukasinya. Pendidikannya. Karena kan sejarah, Pak. Iya, benar, Pak. Bukan legenda. Sejarah sama legenda kan beda. Legenda mah kadang-kadang bisa. Iya, bisa. Iya, cerita rakyat. Iya, cerita rakyat. Kalau secara mah ditunjang dengan fakta dan data yang akurat. Banyak mungkin yang nggak tahu. Pasti. Keunikan curup-jumpong ini. Rupanya luar biasa. Sampai arkeolog nyampe kesini, Pak, ya. Untuk meneliti batu-batunya, Pak, ya. Iya, siapa ada Pak? Namanya Tri? Akhiolog? Yang orang geologi, Pak, ya. Sampai arkeologi? Yang orang geologi, Pak, ya. Pak, ya. Pak, ya. Pak, ya. Pak, ya. Pak, ya. Iya, iya, iya. Beneliti batu sekitar curup-jumpong yang usianya. Pokoknya ada bebatuan antik, pasti timah, pasti murung kan. Wah, luar biasa. Saya malah nggak mandang ke sana, Pak, ke curug jombongnya. Saya nggak tahu ya, saya tahu nih. Terowongan Nanjung ini, nih. Ini kurang dari 1 kilo terowongan batu. Kalau panjang terowongan T, 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 230 meter panjang terowongan Citarum. Terowongan Nanjung. Terowongan Nanjung 200. Panjangnya 230 meter. 30 meter. Diameternya 8 meter. Diameter terowongan, 8 meter. Tapi lokasinya 800 meter. Kalau kita mau lihat ke ujungnya, jalan darat, sekitar 800 meter dari jematan. Dari jematan ini jelasnya 800 meter. Jauh juga, ya. Hampir 1 kilo. Dan efeknya luar biasa, Pak, ya. Semenjak ada terowongan Nanjung ini, Pak. Buat ada. Bandung. Kota Bandung. Selain ini, Pak, kayak dikeruk juga, Pak. Iya, ada. Dananya itu kayak tidak sedikit, kan. Iya, benar, Pak. Dananya itu hampir 320-an, Pak. 320 miliaran, hampir. Itu cuma buat ini aja, kan? Terowongan Nanjung. Kalau buat Nanjung aja. Belum lagi sodetannya, belum lagi retensi. Terowongan Nanjung doang. Retensi aja di Dayakolot sama Andir. Danir, Ci Untung. Iya, saya pernah di-vlog juga ke sana, Pak. Di retensi, Ci Untung. Model gede-badeh kayak retensi, Pak, aja. Aa, yang dipakai aljabar. Kita kolam retensi. Iya. Pengendali banjir, Ci. Ikannya banyak, Pak, sekarang. Sudah di pelakang. Di pelakang aja. Orang boleh mancing. Mancing boleh ngejala, jangan. Kalau mancing, boleh. Anaknya itu di pinggiran ini, Pak. Sungai retensi, Ci Tarum. Loba-loba pisan. Nanti kapan-kapan lah kita ke sana. Cukup lagi, sampai. Delama kan sampai di tengahnya, Pak. Oke, nak. Sampai ke sana, ke ujung. Wah, tapi jalannya, Pak. Terowongan sama ujung Curug. Iya, jalannya. Ya ampun, begitu itu. Pak, kemarin. Nggak tahu, Pak, saya ceritanya begini, nih, Curug. Jompong tuh. Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang, saya kira. Nggak. Ada sejarah. Nggak sejarah itu. Saya juga lagi minta panduan. Panduan ke orang-orang biologi. Jadi buat panduan, buat kalau kita ada yang kunjungan kan, kita sedikitnya harus tahu. Edukasinya kan, pengetahuannya tentang pendukung yang sebetulnya itu gimana. Saya lagi minta panduan ke orang-orang. Lagi disusun dulu. Oh, bahwa udah ada tembusan ke orang ini. Saya minta ke Pak Titi Bahtiar, ke si Pak Par yang dari PEP Bandung. Minta panduan sih, Pak. Saya buat. Jadi kan ada kunjungan kan, kita harus bisa menerangkan. Iya, benar, Pak. Menerangkan itu harus satu sumber, kan. Iya. Cukiu-kiu, cukiu-kitu, kan. Gak boleh. Kalau edukasinya harus satu pintu, jadi sama. Penelitres sama. Jadi menerangkan itu dari si A begini, dari si B begini sama, gitu kan. Bahwa ada satu pintu itu betul, gitu kan. jadi disebutnya itu data aku lah jadi jangan kota si anu begini kota si anu begini mudah-mudahan deh itu sejak kapan ngajuin begitu pak pas ada kunjungan dari PEP Bandung disini nanti katanya kalau jadi awal 2024 ada penataan lagi dari ada bantuan di PEP Bandung alhamdulillah amin semoga orang Bandung khususnya milenial pak jadi tahu sejarah-sejarahnya harus tahu orang-orang milenial anak-anaknya harus harus ingin tahu cerub jombong ada sejarah jadi main teh PEP BW punya edukasi benar ada edukasinya luar biasa guys bukan sembarangan Pak Aset dia tahu sejarahnya curug jombong oh asli orang sini dia tahu kemarin sempat juga kita ngeplok ke sana cuman cerita Pak Aset nggak kayak gini jadi keindahannya aja yang di ini rupanya usianya luar biasa bebatuan itu 4 juta 4 juta tahun iya bebatuan 4 juta tahun luar biasa guys mudahan banyak orang yang ingin tahu jombong lebih bagus mudah-mudahan banyak orang yang melihat video ini Pak yang melihat videonya youtube lihat curug jombong kalau mau bagus dan kalau mau ini mau tahu tentang kisah curug jombong ketemu sama Bapak aktif di sini Pak tiap hari jualan di sini tiap hari ada ditemani sama si ibunya ciri khasnya ciri khasnya lemon jahe lemon jahe lokasi jadi sini guys ini Pak aset jadi bisa diantar sama Pak aset ya kalau mau curug jombong Pak ya tapi tidak mudah untuk ke curug jombong sana guys kita ke lewat sini curug jombong berapa jauh pak 200 meter cuman terjal ya tapi harapannya Bapak aset mudah-mudahan deh harapannya gimana Pak tadi Pak ke ini Pak mungkin banyaklah yang kunjungan ke jombong ke curug jombong jadi bukan sekedar rekreasi tahu sejarahnya tahu sejarahnya curug jombong itu gimana sejarahnya curug jombong Halo Pak Asep Pak untuk curug jombong ini kedepannya maunya harapan Pak Asep bagaimana Pak saya berharap banyak yang berkunjung ke sini terutama anak-anak muda yang ingin tahu sejarah curug jombong biar nanti sejarah sejarah anak curug jombong sambil berwisata kita nanti cerita tentang sejarah curug jombong sejarah terjadinya terima kasih Pak sejarah sejarah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton